Eh, eh, ini kenapa? Motor belum digas kok udah maju? Jadi ini ada myosol GT, kondisi ban belakangnya macet, gak bisa dimajuin atau dimundurin. Coba dihidupkan mesinnya, ban belakangnya kok ikut berputar, ditahan pake kaki, uh, gak ketahan nih. Masalahnya apa ya? Coba kita bongkar bagian CVT-nya deh. Pertama, kita lepaskan dulu plastik penutup V-belt. Kemudian, lepaskan penutup rumah V-beltnya. Selanjutnya, lepaskan primary shift. Habis itu, lepaskan secondary shift. Tapi kok ini agak berat ya? Setelah dilepas dengan tenaga, loh, kampas kopling otomatisnya udah lepas nih. Ini penyebabnya. Di si kampas kopling otomatis ini, nyangkut ke mangkok CVT. Pantes aja begitu mesin nyala, dia langsung muter. Ini sih sebetulnya harus diganti. Cuma, karena yang punya belum ada dana, coba kita akalin deh. Kita lem menggunakan plastik steel. Oke, kita aduk dulu plastik steel-nya. Setelah itu, kita oleskan ke permukaan dudukan kampas. Dan kita satukan lagi kampas dengan dudukannya. Kita tunggu sampai kering. Setelah kering, kita pasang lagi deh. Mudah-mudahan awet. Kita coba. Nah, udah normal lagi nih sekarang. Kalian ada yang pernah ngalamin kasus kayak gini, kah? Sharing dong di komen. Ikuti kisah kami selanjutnya.